disini ngeliatin mas bashor lagi ganti ban luar dan dalam lagi ganti ban untuk bit disini sekalian masih ada vario jadi sekalian saya mau tutorial kan tentang beberapa hal karena ada kebetulan ada apa namanya medianya dan disini sudah ada juga nomor barcode di sini saya akan mentutorialkan tentang bagaimana cara menghidupkan motor remote vario 150 kiles tanpa menggunakan remote hanya dengan menggunakan ID barcode nya saja oke di sini sudah ada yang namanya remote dan ID barcode nya disini saya akan menonaktifkan ini saya akan mewarnakan dia remote nya seperti warna merah sehingga dia tidak akan terkoneksi dengan sebuah motor dibalatkan remote ini tidak ada dan disini ada dua jenis barcode yang 108729 dan yang 108729 tapi bedanya disini ada disini ada tanda bintang dan disini tidak ada ini penambahan remote baru tapi sudah ada ini kan beli second ini sudah dibelikan remote baru dan ini ada ID barcode nya ataupun ID ECM nya disini 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 tertera yaitu ID ECM nya yaitu di 0 3 7 2 9 5 0 3 5 ini 3 ini bukan 8 tapi ini 3 nanti saya catat pakai kertas saja biar lebih jelas dan nanti sekalian nanti saya tutorial kan bagaimana caranya tidak pakai remote hanya menggunakan ID barcode nya saja oke sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe ya karena subscribe itu gratis dan tekan tombol loncengnya selamat menonton hahaha oke disini saya sudah tulis untuk ID barcode nya karena kalau kita ngelihat ini ini sudah enggak begitu jelas jadi kita tulis pakai tool pen saja pakai manual untuk remote nya ini sudah saya non-aktifkan sehingga disini untuk tekan tombol starter mata anak kunci disini dia nggak akan menyala penop disini juga masih belum bisa diputar ke posisi on Hai kalau disini masuk ke mode registrasi ini cukup tekan tombol starter disini sampai anak kunci dia bergedip baru kita nanti tekannya satu kali untuk masuk ke mode tanpa remote ataupun bukan mode registrasi mode penambahan kunci kontak tapi untuk mode masuk menghidupkan motor tanpa remote kita tekan disini sampai anak kunci dia menyala nah dia mulai bergedip ini kita tekan satu kali nah ini sudah masuk kita masukkan angka nol berarti kita tidak tekan tunggu mode tit kita masuk ke angka tiga satu dua tiga tit lagi kita kita masuk ke angka tiga empat lima enam 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 tujuh tunggu tit Hai dua satu dua angka berikutnya sembilan tit satu dua tiga empat lima enam 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 tujuh delapan sembilan tunggu tit lagi masuk ke angka lima satu dua tiga empat lima tit kalau kosong nggak usah ditekan tunggu tit berikutnya satu dua tiga satu dua tiga lima satu dua tiga empat lima kalau dia berhasil maka dia akan berbunyi nah ini sudah berhasil ini kita tekan ataupun kita putar posisi knopnya ke posisi on nah maka dia sudah menyala ingat saya ulangi lagi disini untuk angka nol ini kita lewati jadi dilewati sampai bunyi tit baru kita masuk ke angka yang berikutnya oke sudah paham untuk menggunakan ataupun menghidupkan motor vario 150 kiles tanpa menggunakan remote hanya menggunakan ID barcode nya sobja semoga bermanfaat salam dari jajan channel semoga berkandang masih muda tetap ắc semoga berkandang talvez